Demokrasi di Indonesia itu tidak demokratis Dalam arti yang demokrasi di Indonesia itu harus dibubarkan Karena kenapa? Karena kenapa? Karena ternyata demokrasi yang di Indonesia itu bukan demokrasi kualitas Bukan demokrasi adu gegasang Yang betul-betul pro rakyat Karena demokrasi pada intinya adalah rakyat Tapi pada dasarnya ternyata demokrasi itu adalah kuantitas Jadi siapa yang banyak masanya Dia lah menang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Adinda Moderator Yang saya hormati tentunya Adinda Gunung Gunung Sumanto ya Selaku Ketua DPP Hikmagoa Dan teman-teman pengurus DPP Maupun dari komisariat ya Sama-sama saya hormati Ya saya kira kita diskusi santa saja Soal tema yang kita angkat pada malam hari ini Kalau gak salah membaca dinamika politik 2024 Refleksi sikap peran pelajar dan mahasiswa Menghadapi badai latoran Saya kira ini cukup menarik ya Dan memang Sebagai seorang kaum intelektual Atau yang berada dalam dunia sikitas akademik Memang harus lebih pekah Menghadapi Konstelasi politik yang akan kita Song-song berbenar Jadi Pada kesempatan ini Saya tentu tidak menggurui teman-teman Kita berdiskusi saja Karena saya Tidak mau menggarami air laut Jadi Laut itu kalau digarami kan Rasanya menestahi kan Karena disitu sumber garam Kenapa saya bilang demikian ya Karena mahasiswa itu Identik dengan Kaum intelektual Kaum yang Memiliki Pemikiran yang Pajam Radikal Dalam tanda putih Bukan radikal apa ya Tetapi Memiliki penalaran yang tajam Soal Fenomena-benomena Atau dinamika Terkhusus dalam Konteks politik Memang betul bahwa Mahasiswa itu kan Kita Kenal sebagai Apa istilahnya itu Sebagai Agent of change Sebagai Kontrol sosial Itu lazimnya kita ketahui ya Ini tentu menjadi Perang mahasiswa itu sendiri Kalau kita membaca Peristiwa-peristiwa politik Baik itu Mulai mungkin kita Berangkat dari Politik Orde baru Munculnya Orde reformasi Dan sekarang Dan sekarang gitu ya Memang banyak tugas-tugas penting Khususnya Mahasiswa ya Khususnya Hikmah Guat Spesifiknya lagi Untuk mengawal Proses Karena Dinamika politik itu Tentu tidak Berjalan Secara Stagnan Di setiap perhatian Ada Muncul hal-hal baru Fenomena 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 baru Yang Tentu Cenderung Konteks luar Kita tidak bisa Membaca Kondisi politik kita Di 2019 Lalu kita bawa Pada Pentas 2024 Tentu kondisinya berbeda Dinamikanya berbeda Dan Secara komunikasi Politik Politik pun berbeda Dalam Membaca Politik kita Hari-hari ini Tentunya Kita tidak Pernah Lepas Yang namanya Sistem Yang kita kenal Sebagai Sistem demokrasi Apa itu Sebenarnya Demokrasi Secara Lazimnya Orang Mempersepsikan Demokrasi itu Kebebasan Atau Kedalawatan Rakyat Dimana Rakyat Memiliki Ruang-ruang Yang Luas Memiliki Akses Terus Khusus Dalam Politik Saya kira Itu Persepsi Namun Tentu Kalau kita Mendalani Apa itu Demokrasi Dan bagaimana Kaitannya dengan Politik Saya kira Tidak Seterhana Ada banyak Variabel Yang bisa Menjadi Barometer Demokrasi Nah Masalahnya Kita ini Demokrasi Kita di Indonesia itu Masih Terpaku Pada Tataran Terselur Entah itu Pemilu Melihat Dari Konfigurasi Formalnya Disebut Demokrasi Kalau Ada Rutinitas Perhelatan Sirkulasi Di setiap Periode Tentu Entah itu Berkada Belpres Belcalik Itu Demokrasi Yang kedua Adalah Institusi-institusi Yang menopang Demokrasi Dalam Teori Politik Tentu Kita tahu Yang menjadi Pilar-pilar Demokrasi Seperti Eksekutif Apalagi Yudikatif Legislatif Dan Satu Lagi Media Ini Yang kita Ketahui Secara Pilar Empat Pilar Demokrasi Padahal Kita lupa Bahwa Disitu Ada Mahasiswa Yang Punya Perang Dalam Membentengi Demokrasi Kenapa Misalnya Mahasiswa Sering Kali Itu Demo Karena Asumsinya Adalah Mahasiswa Menganggap Bahwa Keempat Pilar ini Sudah Tidak Real Lagi Tidak Bisa Diandalkan Lagi Seperti Pemerintah Lewat Kebicakannya Tentunya DPR Lembaga Yudikatif Dan Media Masa Maka Jika Mahasiswa Redu Di sini Maka Tidak Ada Lagi Benteng Demokrasi Jadi Memperlu Mahasiswa Itu Tetap Exis Tetap Mengambil Peran Dalam Mengontrol Politik Kita Atau Demokrasi Kita Nah Terus Bagaimana Kita Menyikapi Politik Sekarang Di era Digitalisasi Ini Tentu Ada Banyak Fenomena Yang Baru Yang Bisa Saja Membuat Kita Berpersepsi Keliru Di dalam Menyikapi Demokrasi Kita Berkaca Pada Pemilu Pilpres 2019 Bahwa disitu Ada Paradox Ada Keterbelahan Ada Polarisasi Antara Gu Kampret Dan Cebong Antara Prabowo Dan Pertanyaan Saya Apakah Perkubuan Seperti itu Atau Polarisasi Sehat Dalam Demokrasi Kita Tentu Saya Anggap Itu Sesuatu Yang Apa Sesuatu Yang Sangat Sangat Jauh Dari Substansi Demokrasi Orang Bertengkar Memainkan Narasi Narasi Dan Sebagainya Yang Seolahnya Tidak Menyentuh Pada Tataran Apa Yang Menjadi Basic Masyarakat Kita Yang Ada Siku A Membela Calonnya Tidak Ada Yang Objektif Semuanya Subjektif Dan Itu Adalah Satu Problem Dalam Demokrasi Hari-hari Apalagi Media Sekarang Itu Era Digitalisasi Sekarang Ini Menjadi Faktor Yang Bisa Mendekradasi Demokrasi Kita Itu Sendiri Kalau Kita Tidak Menggunakannya Secara Arif Secara Tajam Dan Sebagain Jadi Di dalam Ilmu Politik Ada Yang Dikenal Sebagai Post Truth Pernah Dengar Post Truth Jadi Post Truth Itu Satu Penemuan Yang Kita Hadapi Sekarang Ini Post Artinya Sesudah Dan Truth Itu Bisa Dihartikan Sesudah Kebenaran Dan Apa Yang Paling Berperan Di dalam Memainkan Konsep Politik Post Truth Itu Pertama Dalah Media Baik Itu Social Media Maupun Media Mainstreet Koran Atau Media Media Konfesional TV Wanda Metro TV Dan Conten Konten Yang Disuguhkan Kepada Publik Narasi Narasi Yang Dibanggar Oleh Kelompok Kelompok Tertentu Melalui Media Tadi Sebenarnya Itu Adalah Satu Hal Yang Menjadi Racun Dalam Demokrasi Itu Yang Saya Sebut Post Truth Jadi Di dalam Post Truth Itu Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Benar Bukan Bukan Suatu Kebenaran Tetapi Karena Masifnya Dinarasikan Di Media Di Ulang Ulang Terus Direpetisi Terus Akhirnya Dianggap Lunda Terutama Lewat Di Apa Lewat Media Sosial Saya Kira Orang Orang Semua Pasti Memiliki Sosial Media Tidak Hanya Apalagi Mas Orang Orang Tua Saja Di Kampung Sudah Ada Facebook Nah Ini Bahaya Dalam Demokrasi Kita Karena Itu Yang Saya Sebut Tadi Bahwa Ungkapan Bahwa Kebohongan Ataupun Kepalsuan Kalau Terus Terus Diulang Ulang Itu Akan Dianggap Kebenaran Jadi Ini Bahayanya Disitu Dan Ini Akan Menciptakan Polarisasi Terhadap Masyarakat Nah Saya Kira Ini Tugas Penting Bagi Mas Iswa Untuk Merasionalkan Isu Yang Berkembang Di Tengah Masyarakat Baik Itu Isu Politik Identitas Maupun Trik-trik Politik Lain Saya Sedikit Sebelum Jauh Lebih Jauh Saya Sedikit Mengambil Contoh Tentang Bagaimana Post Itu Bekerja Post Itu Melahirkan Apa Yang Kita Sebut Dengan Efek Ilusi Kebenaran Jadi Kebenaran Yang Kepalsuan Yang Diterima Seperti Kebenaran Apakah Kira-kira Menurut Teman-teman Misalnya Kalau Kepalsuan Dianggap Kebenaran Kira-kira Bagaimana Apalagi Apalagi Masyarakat Awam Yang Sifatnya Yang Mohon Maaf Yang Nalar Kritisnya Tidak Ada Di Situ Akhirnya Apapun Yang Diberikan Disuguhkan Oleh Politisi Politis Tertentu Entah Lewat Sosial Media Mampun Komunikasi Best Itu Akan Diterima Akan Diterima Secara Tak Tanpa Menimban Menimban Tanpa Apa namanya Tanpa Membedah Meng Cross Cik Observasi Kebenaran Informasi Nah Kenapa Saya menggiring Teman-teman Ke wilayah Itu Karena Yang menjadi Tantangan Kita Hari ini Dalam Kontes Politis Yaitu Soal Post Media Media Komunikasi Politis Dulu Mungkin Saya Sedikit Mengambil Contoh Di Zaman Soeharto Semua Pemberitaan Pemberitaan Yang Keluar Di Luar Daripada Media Plat Merah Medianya Pemerintah Itu Tidak Dianggap Benar Yang Benar Itu Kalau Yang Mengular TPRRI RRI Atau Leri Kementerian Penerangan Namanya Harmo Kedulu Zaman Soeharto Jadi Kalau Di Luar Itu Semua Masyarakat Tidak Menganggapi Sesuai Kebenaran Padahal Faktanya Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Rade Baru Tidak Semuanya Benar Ada Yang Memang Sengaja Dikonstruksi Contoh Misalnya Sejarah Saya Tidak Membeli PKI Di Tapi Kita Harus Lebih Dalam Lagi Melihat Realitas Sejarah PKI Itu Dalam Asosiasi Kita Suatu Ideologi Yang Kita Haramkan Masuk Indonesia PKI Dan Versi Soeharto Memang PKI Betul-betul Tidak ada Ruang Yang Diberikan Untuk Membelah Diri Tidak ada Kebenaran Terhadap PKI Itu Versi Soeharto Namun Seiring Berjalannya Waktu Muncul Order Reformasi Muncul Sejarah Versi Versi Tandingan Yang Sangat Paradox Dengan Secara Versi Order Contohnya Misalnya Muncul Buku Kesaksian Atau Pledoi Kolonel Latif Menganggap Bahwa Wah ini Bukan PKI Ini Kerja TNI Penculikan Ini Sebenarnya Komisi Internal Dari Kesaksian Kolonel Latif Itu Pada Saat Penculikan Jenderal Kalau Menurut Kesaksian Kolonel Latif Dia Sempat Melapor Ke Suharto Bahkan Ada Peristiwa Dan Suharto Tahu Itu Menurut Kolonel Latif Dan Tentu Sejarah Semacam Itu Tidak Pernah Kita Dapatkan Di Masa Baru Karena Semua Dikuasai Muncul Era Reformasi Era Reformasi Yang Kebetulan Bersentuhan Dengan Dunia Digital Yang Kita Sebut Dengan Era 4.0 Bahkan Sudah Menuju 5.0 Jadi Artinya Semakin Canggih Teknologi Kita Kita Selalu Hanyut Dengan Konten Konten Yang Sifatnya Remeh Teme Yang Tidak Subtansial Ketimbang Konten Yang Memperdebatkan Yang Namanya Gagasan Sampai Hari Ini Belum Kita Lihat Ada Pertarungan Pertarungan Ide Di Antara Bakal Bakal Capes Yang Ada Itu Hanya Seputar Sensasi Untuk Menaikan Elektoral Jadi Orang Kita Apa Ya Menganggap Demokrasi Ini Hanya Berurusan Yang Elektoral Hanya Berurusan Yang Pemilu Siapa Menang Siapa Kalah Kalah Demokrasi Tidak Seperti Itu Justru Substansi Daripada Demokrasi Itu Pasca Pemilu Dan Yang Dipertengkarkan Itu Bukan Hal Yang Remeh Temen Soal Kampret Cebong Yang Dipertengkarkan Itu Adalah Public Polisi Seperti Apa Kebijakan Public Apa Yang Akan Ditawarkan Oleh Kandidat Tentu Dimana Kebijakan Itu Berpihak Kemara Itu Yang Penting Tapi Kita Tidak Menemukan Hal Yang Ada Political Gimic Hoax Dan Laj Sebagai Saya Pikir Tidak Hanya Masyarakat Awam Yang Terkadang Termakan Hoax Kadang-kadang Kita Juga Kadang-kadang Oh Betul ini Metro TV Misalnya Metro TV Selalu Mem Apa Ya Menyugurkan Berita-berita Yang Pro Jokowi Karena Kita Tahu Media Ini Ada Unsur Politisnya Dan Ada Unsur Bisnisnya Di Dalam Jadi Tidak Bisa Kita Terlalu Percaya Juga Dengan Media Baik Apalagi Social Media Dalam Ilmu Komunikasi Ada Namanya Teori Agenda Sektif Teori Agenda Sektif Memang Sengaja Membaca Dinamika Publik Lalu Dirumuskan Di Meja Apa Namanya Dalam Redaktor Itu Untuk Dibangun Sebuah Narasi Tentu Tujuannya Apa Untuk Mempengaruhi Public Awareness Kesedaran Public Lewat Narasi Tentu Contoh Misalnya Soal Agama Agama Di Indonesia Ini Sangat Untuk Menjalankan Strategi Politik Yang Paling Wujud Kayaknya Soal Agama Karena Agama Itu Orang Akan Mereaksi Karena Disitu Ada Kuantitas Ada Elektoral Nah Mahasiswa Itu kan Harusnya Memang Berada Di Posisi Menetralisir Segala Macam Harus Informasi Yang Sifatnya Absur Sifatnya Ambigu Kalau Bukan Mahasiswa Tentu Kita Mengharapkan Kepada Siapa Lagi Kalau Menurut Saya Pribadi Satu-satunya Yang Saya Percaya Idealism Ini Mahasiswa Jadi Kalau Mahasiswa Absen Disini Seperti Apa Kondisi Demokrasi Kita Itu Saya Kira Gambaran Umum Soal Dinamika Jadi Kembali Lagi Soal Postul Jadi Saya Tegaskan Bahwa Sebagai Kaum Yang Menggunakan Nalar Kritis Dan Sebagai Orang Yang Menjadi Kontrol Terhadap Politik Kita Kontrol Sosial Maka Mahasiswa Harus Mengambil Peran Mencerdaskan Masyarakat Jangan Terpengaruh Dengan Hal Semacam Itu Pembodohan Bukan Politik Kita Bodoh Elit Elit Nasional Memang Sengaja Dibangun Dikonstruksi Hal Semacam Karena Masyarakat Masyarakat Kita Kalau Kita Melihat Kondisi Masyarakat Kita Kultur Politik Itu Mesti Sangat Jauh Kalau Saya Meminjam Teorinya Gabriel Alman Tentang Budaya Politik Disitu Dia Membagi Tiga Budaya Politik Pertama Parokial Subjek Dan Partisipan Parokial Itu Masyarakat Tidak Mengenal Politik Dia Kayak Kambing Saja Misalnya Kau Kesitu Kemudian Naik Sedikit Menjadi Subjek Dia Mulai Mengetahui Tapi Belum Terlalu Bagaimana Keterlibatannya Nah Partisipan Ini Saya Anggap Ketika Masyarakat Tidak Hanya Berpartisipasi Dalam Pemilu Saja Tetapi Dia Menjadi Kontrol Juga Setelah Pemilunya Maksudnya Begini Oke Sekarang Masyarakat Kita Diwakil oleh Mahasiswa Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Saat Ini Saya Kira Sudah Supaya Suku Benar Bila Mana Saluran Kebijakan Mandat Di Level Eksekutif Maupun Legislatif Maka Alternatifnya Dalam Mahasiswa Yang Menyewarakan Kepentingan Jadi Ada-ada Sekalian Kita Tidak Boleh Menganggap Bahwa Demokrasi Itu Hanya Sekedar Selebrasi Tahunan Bukan Hanya Sekedar Pemilu Tetapi Yang Kita Mau Di Dalam Demokrasi Itu Apa Implikasi Positif Di Balik Perhelatan Jadi Pemilih Itu Cuma Start Awal Saja Start Awal Untuk Menuju Apa Yang Kita Cita Cita Endinya Adalah Demokrasi Itu Melahirkan Satu Kebijakan Yang Pro Rakyat Dan Bicara Soal Kebijakan Pro Rakyat Banyak Sekali Soal Ekonomi Soal Keamanan Macam Macam Itu Kuncinya Namun Sekarang Yang Mengisi Luan Luan Pabrik Kita Itu Kan Tidak Ada Yang Membahas Persuara Itu Jarang Mungkin Di Kampus Ya Atau Kayak Di Organisasi Organisasi Kayak Boang Kita Perdebatkan Itu Tapi Itu Kan Hanya Sekedar Perdebatan Imperial Tidak Muncul Sebagai Aktualisasi Di Tengah Tengah Masyarakat Jadi Sama Saja Mengambang Artinya Nah Yang Kedua Perlu Kita Memikinkan Juga Tentang Pola Pikir Jangan Sampai Kita Ini Berpikir Secara Di Dalam Apa Sebenarnya Itu Katak Dalam Tengkurung Kenapa Kita Harus Diskusi Karena Kita Mau Berpikir All Out Of The Box Tidak Hanya Dalam Tengkurung Tapi Kita Melihat Mau Melihat Realitas Realitas Di Luar Kita Dalam Spektrum Yang Lebih Luas Spektrum Yang Lebih Luas Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Politik Itu Tidak Hanya Demokrasi Eleksion Itu Tidak Hanya Pemilunya Kita Sudah Menganggap Demokrasi Karena Pemilu Berjalan Aman Tapi Faktanya Apa Apa Implikasinya Terhadap Rakyat Kita Demokrasi Apa Apa Karena Demokrasi Itu Bukan Tujuan Demokrasi Itu Bukan Tujuan Dia Hanya Sistem Saja Untuk Mencapai Tujuan Kalau Kalau Kita Menanggap Demokrasi Adalah Tujuan Kita Dalam Berpolitik Atau Bernegara Itu Saya Kira Sudah Salah Sebab Dia Hanya Wadah Yang Menampung Berbagai Macam Aspirasi Perbedaan Entah Itu Agama Entah Itu Ras Entah Etnis Entah Itu Anasir Ideologi Lainnya Bukan Berarti Ada Satu Identitas Tertentu Yang Menjadi Kekuatan Tunggal Dalam Demokrasi Itu Tentu Salah Dalam Mempersepsi Demokrasi Jadi Kalau Ada Masalah Di Indonesia Ini Kan Islam Kita Mayoritas 90% Kalau Tidak Salah Islam Itu Masyarakat Indonesia Berat Ma Islam Dan Saya Yakin Pada Setiap Perhelatan Suksesi Pemilihan Itu Embel Embel Agama Itu Akan Muncul Di Permuka Ya Karena Disitu Kan Sasaran Empu Untuk Mendongkrak Apa Namanya Elektoral Jadi Orang Itu Orientasinya Elektoral Bukan Gagasan Bukan Ide Apa Soal Kebijakan Yang Memenuhi Besit Masyarakat Soal Isu Kesehatan Isu Pendidikan Isu Kepemudaan Itu Kan Jarang Setah Di Perobat 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 Jokowi Yang Diperobat Itu Tampang Boyolali Tampang Boyolali Atau Apalagi Yang Satu Ini Kan Remet Tidak Sama Sekali Tidak Menyentuh Substansi Dari Demokrasi Padahal Yang Bicaranya Bukan Kaleng 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 Elit Seperti Kita Elit Nasional Dia Dia Orang Orang Intelektual Dia Orang Apa Namanya Dia Orang Terdidik Tercerahkan Nah Salah satu Tugas penting Teman-teman Hikmah Ini kan Saya Pikir Kedepannya Untuk Menyelosok Pemilu Ini Dia Harus Lebih Intensif Lebih Mengambil Perannya Di dalam Memberi Dedikasi Edukasi Terhadap Publik Kita Terkait Dengan Penyelosok Polite Terutama Komunikasi Politik Yang Dikemas Dalam Post Jadi Satu Kali Lagi Saya Sebut Post Itu Adalah Kebohongan Yang Diterima Sebagai Kebenaran Itu Kata Kuncinya Kata Kunci Dari Post Itu Kebohongan Yang Diterima Sebagai Kebenaran Karena Diulang Ulang Saya Meminjam Istilahnya Bordo Tentang Kuasa Simbol Bahwa Hampir Setiap Hari Kita Ini Dibubuhi Oleh Simbol Simbol Tertentu Simbol Tertentu Yang Sama Sump Itu Adalah Simbol Itu Kan Macam Macam Entah Itu Soal Garis Kadurunan Misalnya Kan Soal Soal Apa Soal Breng Bigur Bigur Tertentu Soal Ola Pro Rakyat Tapi kan Nyatanya Itu Cuman By the Side Banyak Orang Yang Tiba Tiba Jadi Ramah Sekarang Ini Kan Mau Musim Calik Banyak Orang Yang Tiba Tiba Jadi Ramah Murah Senyum Hati-hati Bisa-bisa Calik Jadi Budaya Senyum Itu Apa ya Dia tidak Ansih Sebenarnya Bukan Karena Altruistik Bukan Karena Kemanusiaan Tapi Karena Muatan-muatan Yang ada Di belakang Apa Muatannya Politik Saya Ramah Sama Anda Karena Yang Saya inginkan Anda Menduk Saya Itu Fenomena Yang Sangat Akrab Dengan Yang Kita Lihat Sehari-hari Itu Bukan Secara Alanya Muncul Memang Sengah Jadi Di Polis Di Apa ya Lipservice Pokoknya Maka Mengkasar Tiga Macaran Di Modena Gambar Disini Supaya Menarik Orang Begitu Juga Cara Kerjaan Politik Seolah Olam Bila Rakyat Seolah Pro Rakyat Nyatanya Itu Cuma By Design Itu Hanya Sekedar Politik Pencitraan Politik Apalagi Sekarang Politik Pencitraan Itu Mudah Sekali Ditopan Oleh Sosial Media Sasaran Sosial Media Itu Bukan Sebenarnya Yang Mau Disasar Konten Seperti Itu Bukan Mahasiswa Karena Mereka Tahu Bahwa Mahasiswa Bisa Membilakan Ini Benar Insya Tapi Yang Disasar Itu Ibu Ibu Orang Orang Tua Di Kampung Gambar Gambar Ada Lagi Yang Nama Simulat Dalam Perspektif Teori Komunikasi Jadi Jadi Ampir Mirip Realitas Semu Sesuatu Yang Bukan Realitas Muncul Di Max Tiba-tiba Menjadi Realitas Itu Paya Maha Ceritanya Dia Berangkat Dari Bukan Realitas Bersentuhan Dengan Media Sosial Tiba-tiba Realitas Itu Namanya Simulat Kalau Anda Baca Bacanya 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 Bersud Dari Prancis Bagus Sekali Menggambarkan Simulat Teori Komunikasi Komunikasi Politik Karena Memperandakan Kita Di Indonesia Itu Adalah Soal Komunikasi Muncul Agitasi Agitasi Itu Propaganda Muncul Memperapandakan Ideologi Tertentu Paham Tertentu Secara Masif Lewat Media Atau Lewat Komunikasi Disitu Bahayanya Sebenarnya Nah Saya Untuk Apa ya Sebentar kita Diskusi ya Jangan Kita Monolog Begini Harus ada Feedback Dan teman-teman Kisahkiran Menutup Misalnya Itu kan Semua Prosedura Kita Setuju Bahwa itu Hanya Prosedura Hanya Sekedar Seremoni Seremoni Nah Pertanyaan kita Adalah Banyak Ilmuwan politik Yang kurang setuju Dengan demokrasi Dikawinkan dengan liberal Karena dua hal yang berbeda Katanya Tapi kita Enggak terlalu jauh Terlalu konseptual Nah untuk Saya kira untuk Menutup ini Kita bicara soal Apa ya Kalau saya Bagaimana seharusnya Mendinamika demokrasi Kalau saya Meminjam istilahnya Siapa Si Santal Muth Dan Laklawi Seorang Filsuk politik Menganggap bahwa Di dalam demokrasi itu Jangan Yang namanya Komplik itu Itu Kenisjayaan Pasti ada Dan dia Justru Apa ya Mendorong kita Jangan normalkan demokrasi Maksudnya Jangan Jadikan demokrasi ini Menjadi ruang yang Hampat terhadap Komplik Jadi harus Butuh konflik Tapi bukan Konflik yang Kita paham secara negatif Harus bentur-benturan begitu Secara fisik Yang dipertekatkan disini Soal ide Gagasan Dan lain sebagainya Kalau tidak ada lawan Maka ciptakan lawan itu Supaya apa Supaya mendinamikai Hasana demokrasi kita Ada dialektika Di dalam situ Kalau kata Hegel Dialektika Tesisan Di tesisan Kalau tidak ada Tidak ada dialektika Maka Kita tidak akan Pernah berkembang Tidak akan Mengalami Satu proses Transformasi Trajektori Misalnya kalau Istilahnya Bordeaux Trajektori Lompatannya jauh Kalau Semuanya berjalan Mulus Tapi jangan Disa memahami Konflik disini Bukan perang Bukan Adu fisik Tetapi Adu bagasan Adu ide Jadi Menurut Santalmu Lawan itu Bukan musuh Jadi Lawan itu Bukan sesuatu Yang harus dihilangkan Sesuatu yang lain Yang harus dihilangkan Dia harus Diciptakan Dirawat Dan lain sebagainya Nah Kapan kita harus Melakukan itu Paskah Pemilunya Pertama Setiap Ada Kebijakan Kebijakan Pabrik Polisi Yang harus Lahir Yaitu harus Melalui Apa namanya Melalui Proses Perdebatan Kalau Sedangkan Demokrasi Jadi Berhati Demokrasi Menimbang Jadi Tidak selamanya Demokrasi itu Kita Menganggap Bahwa Salah satu Ciri demokrasi Tepung Bahkan Ada Keputusan Yang tidak Lahir Dari Voting Tidak Bukan Tidak Lahir Dari Voting Tetapi Melalui Musyawara Karena Yang kita Ingin Hadirkan Disitu Adalah Substansi Perdebatannya Bukan Mayoritas Minoritas Karena Karena Tidak 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 Semua Kebijakan Yang Lahir Dari Mayoritas Itu Belum Tidak Benar Ya kan Kalau kita Berpersepsi Begitu Ya Takutnya Terjadi Tirani Mayoritas Biar Dia Tidak Mampu Karena Dia Banyak Ya Harus Kita Terima Itu Kan Salah Juga Sebenarnya Jadi Tidak Semua Harus Berpaku Pada Sesuatu Hal Sifatnya Voting Meskipun Prosedur Demokrasi Kita Di dalam Memilih Presiden Atau Apa Lewat Voting Dan Yang Terpilih Adalah Orang Yang Terpanyak Nah Inilah Salah Satu Kesalahan Kita Dalam Demokrasi Akhirnya Apa Ya Kita Lihat Banyak Orang Yang Kita Menjadi Wakil Ternyata Tidak Mampu Menjalankan Statusnya Sebagai Representasi Masyarakat Karena Tidak Ada Kementerian Bisa Mau maaf Yang Ada Kementerian Finansial Tidak Ada Kualitas Yang Ada Isi Tas Yang Berpengaruh Betul Kan Orang Maju Politik Itu Sekarang Yang Harus Disiapkan Itu Apa Ya Uang Ujung Muncul Pak Sembela Rakyat Ini Kemarin Kemarin Kamu Dimana Misalnya Tapi Karena Ada Apa Kalau Biasa Daim Bekul Disitu Perjalanan Menjadi Malus Apakah Itu Benar Dalam Demokrasi Saya Kira Itulah Musuh Demokrasi Dalam Demokrasi Itu Sendir Yang Harus Dilawan Manipolitik Politik Identitas Politik Post Yang Saya Sebut Tadi Harus Dilawan Politik Pencitraan Ya Saya Kira Itu Saja Kita Diskusilah Lebih Tajam Saya Hanya Mengantar Saja Memantik Saja Dan Sekali Lagi Bukan Menggurui Tapi Kita Sharing Dialog Supaya Mudah-mudahan Ada sintesis Yang kita Bisa Dapatkan Malam Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Kepada Narasumber Kita Saya Bersilakan Sangat Menarik Pembahasan Kita Tentang Dinamika Politik Yang Dimana Itu Metabinanya Dalam Politik Indonesia Itu Demokrasi Berbicara Tentang Demokrasi Yang Tadi Dibahaskan Oleh Kakanda Saya Mengambil Sebuah Asumsi Baru Bahwa Ternyata Demokrasi Indonesia Tidak Demokratis Demokrasi Di Indonesia Itu Harus Dibubarkan Karena Kenapa Karena Kenapa Karena Ternyata Demokrasi Yang Di Indonesia Itu Bukan Demokrasi Kualitas Bukan Demokrasi Anugasang Yang Betul-betul Pro Rakyat Karena Demokrasi Pada Intinya Rakyat Tapi Pada Dasarnya Ternyata Demokrasi Itu Kualitas Jadi Siapa Yang Banyak Masanya Dialah Menang Kalangan Akademis Mahasiswa Pemuda Yang Notabene Yang Berstatus Pendidikan Itu Sudah Memiliki Sebuah Pandangan Bahwa Harus Kita Lihat Itu Bukan Persoalan Money Politiknya Persoalan Uangnya Yang Kita Lihat Tetapi Yang Mesti Kita Lihat Apa Gagasan Apa Harapan Yang Kemudian Dibawa Untuk Masyarakat Ya Sekarang Ya Agak Menyingkelkan Sekarang Kalau kita Buka Sosial Media Menyingkelkan Sekali Kentara Sekali Terlihatan Sekali Dikotomi Itu Kentara Sekali Yang Tadinya Mereka Berpelukan Sekarang Narasinya Naik Naik Lagi Menculik Banggar Ham Kemarin Perlukan Joko Kenapa Sekarang Lagi Menculik Banggar Ham Dan Segala Macam Dimana Kemarin Harus Itu Kenapa Baru Lagi Hari Dimunculkan Soal Intelektual Publik Mungkin Bisa Disebut Sebagai Civil Society Tentu Di Dalam Demokrasi Tujuan Kita Adalah Membangun Atau Menciptakan Yang Kita Sebut Dengan Situ Sosai Bidak Bidak Pertual Publik Terima Namun Masalahnya Publik Kita Sekarang Ini Kan Statusnya Suai Objek Dia Tidak Punya Pengaruh Tidak Tidak Ada Inisiatif Partisipasinya Pun Kalau Berpartisipasi Tetapi Dimobilisasi Karena Kekuatan Atau Modal Modal Tertentu Contoh Patron Patron Klien Ya Karena Dia Bos Politisi Ya Mau tidak Mau Tintar Tidaknya Bosnya Itu Ya Dia Harus Ikut Karena Relasi Patron Klien Demokrasi Kita Kalau Kalau Menurut Realitas Yang Kita Baca Bahwa Demokrasi Itu Tumbuh Ditopang Oleh itu Tadi Pertama Adalah Patronasi Yang Kedua Adalah Poplismus Patronasi Itu Kan Kita Bisa Lihat Di Daerah Orang Orang Kuat Lokal Yang Menggunakan Modal Simboliknya Modal Ekonominya Modal Kulturalnya Untuk Mengkonversi Menjadi Kekuatan Politik Jadi Secara Angsi Tidak Ada Tidak Ada Gagasan Yang Ada Emosi Politik Primordial Tulsa Bismillah Bukan Lai Kesitu Tetapi Lebih Kepada Itu Tadi Retorika Saya Subut Retorika Jadi Soal Kata-kata Itu Ada Hubungannya Dengan Konteks Beginian Cuman Alatnya Berbeda Sekarang Kita Lebih Masif Lagi Karena Ada Social Media Jadi Segala Segala Yang Absur Segala Yang Yang Palsu Itu Dikemas Dipoles Diplemen Dikonstruksi Lalu Menjadi Satu Narasi Narasinya Diulang-ulang Lagi Akhirnya Apa Itu Yang Saya Bila Tadi Bapak Kita Kadang-kadang Termakan Hoax Dan Kadang-kadang Mahasiswa Kita Sebagai Sebut saja Mahasiswa Kadang-kadang Termakan Itu Karena Itu Tadi Orang Lebih Memutamakan Perasaan Ketimbangan Rasional Karena Informasi Yang Keterima Kalau Kita Membaca Kultur Masyarakat Di Indonesia Adalah Informasi Yang Familiar Yang Dekat Dengan Kita Secara Perasaan Contoh Misalnya Misalnya Di Petani-petani Masyarakat Di Kampung Kalau Mau Dikasih Transformasi Soal Cara Bertani Itu Susah Sekali Menggerakkan Mereka Dari Tradisional Pemoden Kenapa Dia yang suka Yang biasa-biasa Dia pakai Contoh Petani Saya Lebih Melibar Sedikit Dikasih Pupu Yang Lebih Baus Tapi Karena Itu Baru Dia Lebih Melih Uriah Dia Sudah Buktikan Jadi Memang Susah Masyarakat Kita Untuk Bukan Mustahil Tapi Ada Jalannya Ketika Ada Konsolidasi Semua elemen Mahasiswa Para politisi Terutama Partai Politik Dalam Partai Politik Seperti Yang Dibahasakan Tadi Juga Bahwa Ada Pola Rekrutmen Kadir Yang Tidak Sehat Jadi Orang Memilih Sebut saja Calik Misalnya Bukan Karena Kemampuan Dari segi konsep Maupun Gagasan Tapi Memilih Yang Punya Daya Jual Dalam perspektif Elektronal Yang Toko Artis Kan Muncul Artis Sekarang Ya Begitulah Politik Kita Hari Hari Karena Partai Politik Tidak Lagi Berorganikasi Pada Gagasan Pada Konsep Tapi Lebih Kepada Elekt 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 Ini Biar Biar Kocak Tapi Banyak Fans Iya Tetap Nomor Satu Biar Pintar Kalau Tidak Punya Fans Dia Tetap Berada Dengan Utang Sekian Kan Itulah Itu Salah Satu Implikasi Dari Demokrasi Yang Kemarin Ini Diperdebatkan Yaitu Propersonal Terbuka Dan Tertutup Salah Satu Implikasinya Bukan Berarti Tertutup Ataupun Terbuka Itu Tidak Bagus Tetapi Implikasi Yang Kita Dapatkan Hari Ini Negatif Mungkin Karena Kemajuan Sistem Tidak Beriringan Dengan Kecerdasan Masyarakat Itu Yang Menjadi Problem Ada Semacam Disparitas Antara Sistem Dengan Kemampuan Rakyat Kita Belum Mampu Berdemokrasi Secara Setan Yang Berikutnya Mungkin Soal Apa Presidensial Atau Parlement Ya Kita Presidensial Cuman Masalahnya Memang Ada Yang Keliru Disini Ketika Sistem Pemerintahan Kita Mengandung Sistem Presidensial Berhadapan Dengan Multiparti Itu Tidak Nyambung Jadi Presidensial Sifatnya Ada Kokosan Eksekutif Berhadapan Dengan Multiparti Sebenarnya Di Negara-negara Presidensial Itu Kan Kalau Dia Presidensial Partainya Agak Ramping Tidak Multiparti Ya Mungkin Kayak Di Amerika Cuman Berapa Partain Konservatif Dengan Konservatif Republik Dengan Demokrat Kayak Di Inggris Kan Amerika Presidensial Kenapa Presidensial Itu Presidensial Itu Dia Punya Power Lebih Kuat Meskipun Kita Mengenal Istilah Yang Namanya Trias Politica Dan Ada Kawal Dan Perimbangan Ada CKML Sontara Legislatif Dan Apa namanya Dengan Pemerintah Dan Kita tahu Legislatif Rahimnya Dari Partai Politik Sebenarnya Banyak Yang mempersoalkan Sistem Presidensial Kita Karena Multipartis Yang seharusnya Dirampingkan Karena Kalau Substansinya Presidensial Dia punya Kekuatan Yang lebih Kuat Ketimu Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Kalau Parlementer Kan Bisa Anda Dimaksulkan Di Impix Lewat Mosi Tidak Percaya Oleh Parlement Ya Anda Turun Kalau Presidensial Tidak Meskipun Ada Mekanismenya Dalam Undang Dasar Untuk Mengimpix Presiden Tapi Saya Kira Itu bukan Perkara Mudah Dan Murah Tentu Pada Macam Macam Mulai Dari Pariparna DPR Media Juga Lagi Kembali Lagi Lalu Akhirnya DPR Itu Ya Memang Harusnya Partai Kita Jangan Terlalu Banyak Kalau Idealnya Ujung 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 Juga Kalau Kita Mau Bicara Partai Apa Perannya Partai Sekarang Ini Era Sekarang Ini Era Deparpolisasi Era Tidak Adanya Power Dalam Partai Orang Tidak Melihat Partai Orang Melihat Figur Jadi Tidak Ada Lagi Platform Yang Bisa Dijual Ke Masyarakat Di Partai Tentu Karena Yang Mereka Tuga Adalah Figur Biar Partai Kecil Baru Tapi Ada Fogeters Di Dalam Bisa Jadi Banyak Itu Salah Satu Fenomena Politik Kita Hari Ini Karena Kemarin Ada Usulan Proposional Tertutup Salah Satu Usulan Proposional Tertutup Itu Mengembalikan Maru Partai Jadi Partai Itu Apa Apa Power Di Kembalikan Meskipun Dalam Perspektif Demokrasi Prosedural Itu Dianggap Tidak Demokratis Tapi Bagi Saya Apapun Caranya Yang penting Manfaatnya Kepublik Itu Terasa Bisa Kira Itu Demokrasi Bukan Demokrasi Yang Seperti Saya Katakan Pemilu Keputusan Suara Terbanyak Saya 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 Menganggap Bahwa Itu Kita Terdeterminasi Oleh Yang Formal Formalistik Dan Mengabaikan Yang namanya Substansial Kira Kira Seperti itu Pengembaran Jalan Soal Pertanyaan Pertanyaan Adina Tadi Saya sedikit Tambahkan Bahwa Memang betul Mendefinisikan Demokrasi Itu Tidak Hanya Berpaku Pada Satu Tapsir Tunggal Ada Demokrasi Itu Buruk Kalau Sebagai Sistem Demokrasi Itu Buruk Siapa Yang Bila Demokrasi Itu Sistem Yang Ideal Dia Buruk Tetapi Dia Yang Buruknya Diantara Sistem Sistem Lain Yang Oligar Autoriteran Monarchi Jadi Yang Paling Jadi Jadi Kalau Dibilang Demokrasi Ideal Saya Kira Anda Tepat Juga Karena Dia Buruk Karena Apa Kalau Saya Mengutip Teorinya Getsio Agamben Salah Satu Contemporan Yang Mencoba Mengawingkan Antara Demokrasi Dan Kedaubat Dia Menganggap Bahwa Demokrasi Itu Kadang-kadang Jadi Topeng Untuk Menormalisasi Satu Kejagam Contohnya Disitu Sangat Bagus Dia Mengurai Bahwa Kadang Kita Tidak Seharga Bahwa Kita Dibuinatangkan Oleh Pemuasa Hak Politik Kita Hilang Ya Kita Ditelanjangi Ada Suspect Of Ada Penanduan Contoh Kecilnya Kayak Ahmadiyah Saya Bukan Membelah Ahmadiyah Tapi Dalam Perspektif Keluarga Negara Ahmadiyah Soal HTI Misalnya Ahmadiyah Ini kan Dalam perspektif Muslim Itu dianggap Aliran sesat Aliran sesat Dan Muncullah MUI Yang membuat Ahmadiyah Dalam Aliran sesat Dan Itu Menjadi Rujukan Negara Untuk Menghilangkan Yang namanya Ahmadiyah Akhirnya Apa Secara tidak Langsung Hak Politik Dari Orang-orang Ahmadiyah Ini Hilang Dia Boleh Tinggal Di Indonesia Tapi Tidak Memiliki Apa Kehidupan Yang Sama Seperti Kita Muhammadiyah Dia Dieksklusi Di Kehidupan Inklusinya Itu Buruknya Demokrasi Sebenarnya Jadi Atas Nama Darurat Sesuatu Yang Melanggar HAM Itu Dibenarkan Menormalisasi Berlimen Di Balik-balik Kata Darurat Tadi Kan Banyak Sekali Yang Terjadi Soal Kofi Orang Dilarang Berkumpul Seperti Ini Berkumpul Itu Hak Atau Apa Itu Itu Kan Hak Berkumpul Tetapi Karena Atas Nama Kedaruratan Hak Itu Ditangguhkan Ditangguhkan Karena Atas Itu Tadi Anda Tidak Boleh Berkumpul Kalau Berkumpul Anda Anda Pasansi Loh Kita Menggunakan Hak Kita Bisa Misik Gimana Sejarah Itu Logikanya Jadi Demokrasi Dan Kedaruratan Itu Sangat Kontekstual Kita Bisa Melihat Kaum Minoritas Yang Tereksklusi Di Tengah Inklusinya Saya Sebut Eksklusi Di Tengah Inklusinya Dia Berhak Untuk Hidup Seperti Mereka Mereka Tetapi Karena Ada Satu Paham Dimana Paham Itu Human Rights Adalah Hak Asasi Tetapi Dikebiri Oleh Yang Namanya Kepentingan Tertentu Jadi Ada Kalau menurut agama Ada Desopret Ada Yang berdaulat Melampaui Kedaulatan Negara Dalam Kasus Amhadiah Ada MUI Sebenarnya MUI Melampaui Kekuatan Negara Karena Atas Dari MUI Amhadiah Atau HTI Misalnya Atau FBI Di Eksklusi Di Dalam Kehidupan Dunia Politik Itu Secara Filosofis Dari 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 Dari